Intro Oke, halo semuanya kembali lagi di channel Asari Kulhak dan kita kembali lagi bermain Wolves career mode kita di Viva21 dan hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial untuk Wolves karena kita bakal melakukan pertandingan yang sangat penting yaitu menghadapi salah satu tim terkuat di Premier League ya juara bertahan ya Premier League kalau tidak salah musim lalu Liverpool dengan ya saat ini juga dia di posisi pertama 27 poin ya kemudian di bawahnya ada Manchester United dan kita di posisi ketiga jadi ini adalah peluang kita untuk menyalip Liverpool jadi benar-benar kita sebisa mungkin berusaha harus menang di sini dan ini sih jaraknya memang masih cukup jauh ya masih cukup jauh, masih ada seminggu kalau tidak salah ya ini seminggu kita main di home jadi kita bakal menjamu Liverpool tapi di sini kan ada tiga jadwal istirahat kita ada tiga di sini saya mau tambah satu aja ya tambah satu training jadi kita atur dulu untuk weekly schedule-nya dan di sini sih hmm maybe di sini ya di sini kita training ya nah istirahat di sini kemudian di sini istirahat jokernah kalau keempat kali training kayaknya terlalu berat ya oke, let's go dan kemarin juga kita main cukup bagus anyway karena kita berhasil apa namanya memetik kemenangan jadi bentar, kita lihat ya jadi dua pertandingan terakhir kemarin itu kita melawan a burning mode kemudian juga itu di Karawak Cup ya anyway untuk burning mode-nya sendiri kemudian untuk lawan Let's United itu di Premier League dan kita menang 4-1 luar biasa oke, jadi kita nah ini dia triple shot-nya ini biarin aja dapat C mau gimana lagi itu memang sulit dan tentunya nggak bisa juga ya ini berdasarkan saran dari kalian juga kalian bilang nggak semuanya mesti dapat abang karena kalau A itu semuanya berarti itu udah pro banget tapi ya kita cari yang ya lebih masuk akal gitu loh kalau misalnya trainingnya dapat A itu semuanya itu luar biasa banget pak ini aja udah kebanyakan A ini udah luar biasa sih oke hmm ada pinjaman nih ya kita coba aja lah bentar loan to buy ya oke saya reject aja kali ya karena saya nggak mau dia dijual juga pinjam sih iya reject aja sih tapi kalau ada opsi pembelian pemain saya nggak sih oke oke ini juga ada dapat B tapi B itu udah lumayan pak oke nice next dan ini dia tanggal 7 tanggal 7 November kita bakal menghadapi Liverpool dan kita cek dulu pertanyaan oh Newcastle United jadi sangat berat semoga bisa sih cuy kalau sampai bisa menang wah luar biasa banget oke kita hadir dulu untuk press conference-nya ini saya sambil minum aja minum coklat seperti biasa coklat membuat hari-hari yang indah hmm bagus loh itu untuk perbaiki mood ya kalau saya sih nggak tau kalau orang lain tapi bacanya memang saya sering baca-baca ya coklat itu bagus untuk menambah ini memperbaiki mood gitu katanya menambah hormon kebahagiaan jadi antum-antum yang di luar sana yang tidak bahagia ya yang susah itu minumlah coklat minum atau makan terserah sih yang penting ada coklatnya oke kita jawab aja ini ini agak-agak blur sih saya lihatnya karena saya mager banget pakai cashmere tapi masih bisa kebaca kok ini jarak saya dengan TV saya agak majuin dikit kemarin juga ada yang komen bang kebanyakan main PS tuh bang main playstation makanya minus lah ini minus saya udah lama banget pak udah dari SMA cuma memang mungkin ya banyak yang gak tau kalau saya pakai kacamata karena selama saya bikin channel ini ya saya gak pernah pakai kacamata gitu loh karena yang kalian lihat kan sejauh ini cuma video promosi doang video promosi itu kan video promosi video sponsor itu kan saya gak pernah pakai kacamata emang karena gak ada yang perlu saya baca kalaupun ada yang saya baca itu bacanya di laptop jadi dekat jaraknya beda halnya kalau saya main di PS ya karena perlu monitor dan monitornya itu cukup jauh jadi makanya harus pakai kacamata dan selama ini gak pernah facecam sih pada saat main gameplay jadi makanya kalian gak tau kalau pakai kacamata saya ya jadi untuk line up mungkin ya saya bakal lebih percayakan Fabio Silva kali tapi tenang Raul G- juga masuk ya atau Fabio Silva di babak kedua aja Poden, Seneto Fabio Silva atau G- aja kali ya kita pakai full team utama sih ya jangan sampai nanti malah ada kesalahan terjadi dan kita malah tidak menang ya yaudah untuk left back itu aja pokoknya pemain inti semua nih kita masukkan Fabio Silva Periara dan Docker Herbis Sondergaard ini aja dulu ya ya pemain inti full let's go gak usah kita ganti-ganti play match oke ini dia boy match yang aduh saya pengennya laga pertama kita dengan Liverpool itu kita away dulu away dulu main di Anfield tapi ternyata kita menjamu Liverpool dulu oke ini dia 8 goals di Premier League untuk Sadio Mane ya Mane memang top scorer sejauh ini ya ini dia untuk broadcast package dari Premier League yang sering banget kena copy kayaknya bukan disini sih nanti pada saat line upnya dilihatin itu hujan pak oke ini dia Roberto Firmino ya jadi buat buat temen-temen yang ini saya record pada tanggal berapa sekarang ya tanggal 9 ya tanggal 9 yang artinya tadi malam mungkin banyak dari kalian yang menonton UCL ya kalian tau lah pertandingan big match antara Juventus versus Barcelona yang main di Camp Nou kemudian juga ya saya sebagai fans MU gak menyesal tadi malam gak menonton pertandingan karena ya kenapa saya gak nonton karena ya saya ada kegiatan paginya saya harus pergi pagi-pagi dan makanya tadi siang ini gak sempat live streaming jadi saya baru sempat tiba di rumah itu ya malam ini pada saat saya record video ini pokoknya itu ya MU lagi-lagi ya terlempar di Europa League aduh tapi udah biasa yaudah lah jangan dibahas itu ya aduh ya yang menarik sih yang semalam yang saya sayangkan gak nonton itu laga Barcelona versus Juventus kan karena ya kapan lagi lihat Messi sama Ronaldo jadi musuh lagi selama Ronaldo udah pindah ke Juventus kan udah jarang banget mereka ketemu beda halnya pada saat waktu masih di Real Madrid kan uh listen dan kemarin dia pertemuan pertama mereka gak ada Ronaldo pak dan Barcelona kalau gak salah itu menang 2-0 ya di pertemuan pertamanya dan kali ini setelah ada Ronaldo Juventus menang 3-0 ya meskipun ya golnya aduh penalti 2-2 kan Ronaldo tapi ya bodo amat lah yang jelas gol tetap gol menang tetap menang itu aja sih intinya Messi bagus juga mainnya semalam Buffon juga gila no oh my god Tiago lagi-lagi kebobolan ini cukup sering kita kebobolan kebobolan di kandang apalagi di awal pertandingan yaelah no Wolves come on aduh seneng banget sih pelatih dari Liverpool oke oke come on fokus fokus Johnny Cody Nelson Samedo Nelton Samedo Nelton Samedo Raul Raul loh Thiago Alexander Arnold oke come on come on aduh no Roberto Firmino hampir aja dua gol untung aja Rupatresio good save Mohamed Salah eksekusi corner Ada boli di sana Tolonglah Jangan kalah Wolves Alexander Arnold Mohamed Salah Arnold Gomez Anderson No Astaga Gila Firmino Menit ke-27 Dua goal sudah terjadi Defense nya parah sih Udah dong woy Tolong Masa kita sama juga di relief Terbantai juga dong Jangan 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 5 goal di Premier League 2-0 2-0 2-0 Itu bukan ke Yomotinyo Raul Yang mana Sampai Direkti Bertanya Tidak Jangan Server Katanya Dort Mele Tidak Maneh, oh, boli, good, good. Nah, ambitinya, ayolah. Nice. Odense. Oke, nebes. Kayak damah. No, aduh. Mati langkah bener dah. Tidak ada sama sekali pulung kita. Come on. Woi. Oke. Lah. Lah. Emotinya. Astaga, Raul. No. What? Astaga, hancur berantakan, Pak. Bawak pertama. Tidak bener, nih. Oke, Emilia tadi menang, ya? Aduh, ada kawan-kawan. Bapak kedua. Let's go. Roberto Firmino. Henderson. Oke, sediomannya. Ah, menakutkan sih Liverpool. Ini masih di kandang kita. Di mana kalau di Anfield? Oke. Anderson. Gomez. Wah. Thiago. No. No, oke. Oke. Saiz. Daniel Podens. Ah, Arnold. Gila, susah banget ini Arnold. Podens sama sekali gak punya ruang. Bully. Bukan sebuah pelenggaran tentunya. Awas aja kalau pelenggaran tuh. Nice, Daniel Podens. Lo, no. Johnny. Johnny, Johnny. Aduh. Nah. Ah, Raul. Wai. Nih, bos. Moment salah. Alexander Arnold. Thiago. No. Oke, oke. Oke, oke. Yo, mutinyo. Ayolah. What? Ah. Listen. Sorry, Omane. Aduh, aduh, aduh. Oke. Woo. Nice. Nice. Raul Jimenez tadi. Nah, Daniel Podens sekarang kosong ini. Gila, kalau gak gol ini parah sih. Daniel Podens. Oh, yes. 2-1. Oke, oke. Come on. Rituals, kita bisa bales 1 gol. Placing-nya Podens. Dan. Untungnya. Allison, Theresa, nepis. Bentar ya, bentar. Yaudah, saya bakal ganti dulu Jimenez ya dengan Silva. Kemudian Neves kita ganti seperti biasa dengan Ferreira. Satu lagi nih. Apa left back atau center back nih kita ganti? Left back kali ya? Iya sih, Jonny kita ganti. Oke. Daniel Podens total 5 gol di Premier League. Oke, good job. Ayo, semoga saya berharap sih Fabio Silva membawa perubahan di sini. Tiago. Berto Firmino. Aduh. Oke, Fabio Silva. Sih ke Daniel Podens. C'mon. Podens. Oh my god, Daniel Podens. Daniel Podens. Oh. Daniel Podens. 2 gol. Bryce. Wah, gila. Come on, come on. Bisa nih, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, satu gol. Satu gol lagi. Kalian lihat speednya tuh. Gak bisa dikejar dong. Wah, tendangannya. Come back kah? Bisa kah? Aduh. Daniel Podens. 6 gol. Oke, udah menit keberapa nih? 76 ya? 76, oke. Tiago. Ini sih saya takutnya dengan counter attack-nya nanti. Soalnya center back kita udah pada... Ini semua. Pada kelelahan semua, Pak. Panjaran kita aman sih. Masih... Fabio Silva kan masih baru. Daniel Podens juga stamina-nya masih oke. Walaupun sebenarnya pengen ganti juga sama Neto tadi. Pandaik. Wey. Robertson. Aduh, udah menit 81 lagi. Aduh, don't beat in, ha? Aduh, Liverpool. Astaga. Oke. Moutinho. Nice, Daniel Podens lagi. Come on. Daniel Podens. Ayo dong. Hat-trick Daniel Podens. Ayo. Daniel Podens. No. Wait, sit. Wait, what's it? Astaga. Wait, wait, what's it? No. Gila itu, Pak. No, udah-uduh. Shit. Berta, Firmino. Aduh, bodoh sekali tadi. Udah seimbang, Pak. Eh, no, no, jangan dulu, Pak. Jangan dulu, Boy. Ah, udah seimbang. Aduh. Ah, sayang banget. Tadi loh itu peluang terakhir kita. Ditackle. Parah, parah. Oke, jadi kita punya, aduh, position yang kalah jauh. Tapi 4 shot sama. Bahkan on target kita lebih banyak dari Liverpool. Tapi positioning memang ya, udahlah. Daniel Podens menjadi man of the match. 9,3 ratingnya. Good job. Kita hadir dulu untuk false match interview-nya. Gokil sih. Daniel Podens. Sayang sekali ya. Padahal berharap banget saya 3 poin loh. Sebenarnya sih, ini ya, apa namanya. Iya, udah luar biasa banget ini. Kita berhasil kayak tim top Liga Inggris gitu. Kita imbang. Dimana, iya, seperti yang kalian tau dirilah, kita di Bantai 4-0. Tapi, disini kita berhasil imbang. Itu udah luar biasa banget. Tapi ya, ya gimana gitu. Saya berharap banget menang tadi. Apalagi ada peluang terakhir kita yang memang memungkinkan kayak, Aduh, bisa goal tuh harusnya. Ya, rolnya Daniel Podens memang sporadik sekarang. Tapi, kalian bisa lihat ya. Dia luar biasa banget. Seperti yang kalian tau, saya suka banget lah. Dengan pemain yang punya speed yang tinggi. Apalagi khususnya winger gitu. Oke. Ya, jadi poinnya kayak gini sekarang ya. Ya, Liverpool cuma nambah 1 poin. Sama juga kita. Dan sekarang kita turun di posisi keempat. Dan City udah berhasil menyalip kita. Kemudian juga, kita sama poin dengan, Spurs sama Everton. Sengit banget ini. Oke, kita bakal coba cek schedule kita dulu. Disini saya bakal, mana nih? Tiga kali training ya. Eh, bentar. Ini training. Istirahat di sini. Kemudian training juga di sini. Istirahat, training. Sini training juga. Ya udah, itu dia. Aduh, tolong lah. Simulat aja. Oke, simulat lagi. Yang dapet cek nih. Bentar ini, si Newcastle ini di posisi keberapa ya? Posisi 15, oke. Dan ini sebenarnya cukup luar biasa banget. Tim sekelas Wolves ini di posisi keempat, tadi ketiga bahkan. Tapi sekarang ini udah, ya karena, ya beberapa tim udah main pertanian ke-12 nya, dan menang. Kalian misalnya kita udah turun di posisi ke-6 sekarang. Ada Everton posisi ketiga, Layser City juga. Dan, ya sangat-sangat, tergetan emang, main di Premier League. Wah, ini, belum nih, Pinpoint Crossing. Kita coba aja ya. Play. Harusnya sih nggak terlalu sulit nih. Loh. Tuh. Tapi ini back-nya lumayan banyak, Bung. Dua dong. Astaga. Loh. Wah, nggak nyampe, Pak. Red 3 aja. Oke. Uh, belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. Loh, tidak masuk. Loh. Kacau. Lah, malah ke ini, Bung. Malah ke... Lawan kita, cuy. Aduh, dapet C terus nih. Tidak masuk tendangannya. Nah. Máju dong. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Loh, nah. Wastom sudah. Satu lagi nih, Pak. Outsending, yes! Itu baru. Oke, dapat A. Oke, kita next aja terus. Hmm, ini lagi sih. Belum bisa saya dribble shot naikin ke paling nggak di B ya. Oke, ini dia. Kita bakal dijamu Newcastle. Oh, MU versus Liverpool nih. untuk bajunya kita pakai baju yang terkit aja oke, kali ini saya bakal masukin Neto ya kemudian Raul kita coba turunkan sebagai starter si Fabio Silva kemudian Ferreira juga jadi starter, gantiin mutinyu dulu kemudian Joni saya masukin dulu ini, Adnori Semedo main aja kali ya centerback dan docker juga masuk gantiin size aja kita gak perlu ganti centerback nanti kita naikin aja satu gelandang gelandang attack ya aduh, ini Campbell lagi merah kayak aduh, kita release aja kali ya tapi, wih bagus loh dia hmm, bintang 5 bintang 4 oke, oke baiklah, kalau gitu kita coba mungkin mainkan dia ntar di bawah kedua ya mungkin ini dia ngambek karena memang kurang jam terbang ya jam main sama kayak Richard ini Marquez eh bukan ngambek sih oh iya ngambek dia kalau ini Richard sama ini sharpnessnya aja yang merah Miranda aduh, kurang bagus nih manajemen saya masalah pemain ya yaudahlah oke, ini dia untuk line up-nya dan kita langsung gas aja let's go ya kita saya harus lebih berhati-hati lagi untuk memilih pemen-pemen muda biar apa ya dia dapat jam terbang oke, come on ini soalnya apa ya kalau misalnya pemain inti kita lagi full full stamina-nya bagus juga moralnya ya saya mainkan aja karena tentunya ya poin kita butuh banget nih oke tapi nanti di beberapa pertandingan selanjutnya kita lihat aja nanti kalau misalnya ada pertandingan-pertandingan yang tidak terlalu besar gitu ya kita bakal coba pasang pemen-pemen muda kita seperti kayak di Karabok Cup itu kan ya pemen-pemen muda harusnya main di situ oke 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 ini dia Castel United semoga semoga dari Newcastle United 4-4-2 formasi-nya ya ini juga kita belum pernah ganti formasi sih aduh soalnya saya masih cukup nyaman dengan formasi yang sekarang ya terbukti terbukti walaupun kita memang apa ya istilahnya kayak walaupun kita kadang ya sering banget kebobolan di awal tapi dilihat dari hasil semua pertandingan yang kita lewatkan itu memang ya kita udah cukup baik bahkan ya di posisi ke-6 itu menurut saya Wolf itu udah baik banget bahkan kita sempat masuk ke posisi pertama di awal-awal kemarin masuk kemudian ke posisi ke-3 dan lain-lain itu udah luar biasa sekali jadi saya bakal tetap untuk formasi sih ya mungkin nanti bakal saya coba aja formasi lain kalau memang kita udah buntu banget gitu loh come on bagus juga sih jersey yang merah ini longstuff wilson no oh patricio adama boli oke come on adama traur ya come on crossing aja bung ada fabio silva hampir aja boli lagi nice ketin ha neto waduh neto neves neto neto come on oh my god yes neto lagi lagi winger kita yang catat goal oke kali ini neto good good asis ada metraur ya iyalah jersinya pedro neto 5 goal eh 3 goal ya 3 goal nah kalau huruf yang kecil kayak gitu itu udah blur kurut di saya sih udah agak blur wilson hidden oke longstuff cody come on neves labio silva neto waduh what what nah neto placing astaga waduh no woy handball itu sit oh my god nah within her no oh hayden hendrik oke aman harusnya patricio woy gila harusnya 2 goal tadi tuh boy nertan semedo neves biosilva oke titin ha oke neto ayo dong neto oh ah gergeten banget saya come on neto aduh yang terauh oh shit loh woy silva ayo dong wilson hidden oke longstuff hidden no oh my god ah wilson di belakang gak ada yang jaga satu sama astaga aduh aduh lolos dong oke pitin ha kenapa tuh dia terjatuh bung oke silva oke neto ayo neto oh hendrik ya saint maximin hidden no terus dong aduh yadilin what 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 saint maximin oke 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 pripatrisio fabio silva neves adama fabio silva tuh come on oke oh longstuff come on jangan dibiarin aduh lewis nice bully oke ada menter aur ya ada ma neves shooting lah oh oh damn di blok oke itu dia babak pertama harus berakhir imbang dulu astaga cast on film menang satu kosong ya oke let's go gas gas aja babak kedua kawan ada mah kasih ke kawadi dendoker nori vitinha woy vitinha waduh neto tadi wilson ah come on dendoker bully k body neves oh lawan berikutnya si newcastle emu ya no neto neto aduh vitinha oke aduh masih ada madera ore mantep aduh no oh iya silva nah oh shit pelenggaran dong yaudah ganti pemain dulu emm ya ganti pabiesilva dengan raul kemudian neves kita masukin motinho disini emm kemudian siapa lagi apa dendelipoden kita harus masukin ya boleh sih ya ini aja sih si campbell saya mau masukin pak neto masih bagus oke langsung tiga pemain aja karena itu butuh pergantian pemain semua stamina ya stamina parah sekali tiga pemain sekaligus diganti oke oh aduh tidak ada metrowernya tadi iya damas stamina nya bagus banget tolong lah jangan imbang lagi ini terlalu banyak imbang kita harus menang ayo docker motinho kasih ke neto come on ayo gaskin neto gaskin susah pak tidak bisa lewat oke oh what campbell tadi ya itu no oke pergantian pemain lagi untuk new castle oke motinho disana ada boli dan corner lagi ya oh kagak campbell ada motero oke raul raul oh damn raul masih bisa doh wow itu mau kemana si nelson semedo nice oh jimanas yes 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 good nah wah akhirnya hingga sia-sia masuk loh stamina baru dan langsung mencetak gol oke 8 gol sudah wah saingannya sadia mana pak ayo ke monraul oke oke konsentrasi ini masih menit 7-3 boy jangan sampai ada kesalahan lagi dan malah terjadi gol balasan dari new castle united hayden eits jangan gitu dong oke nelson sedang berdukasi ke adama terawar keman adama stamina masih cukup bagus adama terawar kita gas aja terus naik naik terus ada metra ore come on lari aja terus lari aja terus pak neto damn aduh mutinya kasih ke nelson semedo neto 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 dishooting oh damn neto udah habis stamina nya pak merah nah kalau 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 tadi udah fake kemenangan kita cuman sayang sekali masih ditepis keeper dari new castle oke raul raul aduh dapat kah no oke jelinten aduh terus dong dia oke wih lu gila mau kemana antum nice nelson semuanya good job bukan sebuah pelanggar nah belum out bolanya nice traore ayolah ada metraore neto oh counter attack sekarang ini yang berbahaya sih no oke rupa tersio aman slow slow rupa tersio jangan terlalu terburu-buru boli Campbell whip foot nya bagus banget si Campbell nih oke nelson semedo Campbell diomutinyo oh neto raul gimana raul oh raul menambah goal untuk wals dan ini sekaligus menutup pertandingan kali ini brace raul nah gitu dong good job oke 9 goal di primer league sudah untuk raul luar biasa oke itu dia let's go 3-1 3 poin penuh wals di kandang Newcastle luar biasa banget oke oke jadi kita lihat dulu ya untuk matchback nya kita punya oh 13 shot 9 non target 55% positioning rating tentunya raul gman 9,7 luar biasa sekali dan yaudah kita advance kita lihat juga ini oh Chelsea menang Arsenal juga menang Arsenal yang di-release saat ini ya terpuruk oke ada tawaran pinjaman lagi Sabah nih ah ada ini sih Meritan Sabah ini opsi pembelian ya jangan yang endah rezek aja oke dan next match kita bakal berhadapan dengan Super United sekaligus menutup bulan November ya kemudian ada Burnley juga oh padat sekali ini bung 1 2 3 4 5 6 7 8 dong oh my god di bulan Desember oke ya jadi itu aja mungkin ya untuk episode kali ini untuk Wolf dan sekarang kita udah naik balik lagi ke posisi ketiga disini kita 13 match sudah kita mainkan dan kita balik lagi ke posisi ketiga tapi ini gak tau juga kalau misalnya Leicester Leicester City menang disini kita balik lagi berarti kita turun lagi kalau misalnya Leicester menang di pertandingan ke 13 nya oke jadi itu dia aja mungkin untuk episode kali ini thank you banget untuk teman-teman semua yang sudah menonton jangan lupa di like videonya di share juga kemudian yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channelnya ya jadi itu aja dan sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax